Intro Halo Sobat Berkawan Kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast Dan disini pada pagi ini Ada saya yang menemani Jericho dari Tim Produk dan ada juga Pak Guntur, Halo Sobat Berkawan Ada juga dari Pak Enro Dan ada dengan Sis Krisan juga Mending menemani pada pagi hari ini Kayaknya dari tim rumahnya Jauh-jauh ya dari Kokas untuk kesini ya Kebetulan saya dari rumah sih, bukan dari Kokas Oh bukan dari Kokas Cuma sama jauhnya juga Saya dari sih ini perjalanan satu jam Emang dari mana rumahnya? Saya di daerah Jakarta Barat Pak Enro lebih jauh lagi nih Waduh macet banget pasti kesini ya Lumayan sih Satu setengah jam kayaknya Oke, oke, oke Baru-baru ini juga lebih Macet gak sih jalanan? Macet banget Ngerasa banget gak sih? Macet banget, bener Udah Apalagi kemarin ya ada paus ya Paus ya, ada paus Dateng, itu jalanan ditutup semua Plan-plan yang konser Bruno Mars juga kan Iya, yang kemarin ya itu macet banget Terus waktu Senayan kemarin Pertandingan sepak bola Tuh kebetulan gue di Senayan juga tuh Jadi cuman harusnya jalan cuman 10 menit Jadinya tuh 30 menit sampai 40 menit Gila Gila, macet banget ya Kondisi Jakarta sekarang seperti itu ya Iya Waduh kalau karyawan nih terancam dipotong gaji nih Telat terus ya Ke kantor pasti telat terus Oh tenang, kalau kita untungnya Kita sebagai sales tuh gak harus ke kantor Oh iya Ya dari BRK juga sih Ada yang Weva, mobile ya Biasalah ngejar rejeki masing-masing Iya, memang lebih suka kerjanya tuh Suasananya di kafe gak sih Daripada di Iya, benar-benar Karena di kantor pressure ya kali ya Iya, benar-benar Mungkin kalau di kantor ketemu bos kali ya Bos kesayangan kita semua Iya, betul-betul Nah, ini kan kita sering kerja di luar begini tuh Weva, terus kan kita pakai notebook kantor Nah, itu kan buka-buka website Segala macem pakai wifi kafe gitu ya Itu kayaknya kurang aman deh Oh gitu Iya, benar sih Memang kita juga ngerasain juga gitu Betul Ya, jadi memang kalau kondisi seperti itu kan Kita pakai jaringan publik Dan kemudian juga kita pakai device dari korporate Pasti ancamannya ada ya mungkin Kalau kita lihat beberapa hatret sekarang Dan beberapa perusahaan mungkin Mereka lebih kasih opsinya mungkin kayak ini ya Pakai bring your own device ya Udah sering denger gak sih istilah itu BYOD Iya, betul-betul Laptopnya laptop sendiri Personalnya saya juga pakai laptop sendiri HP-nya juga HP sendiri gitu Cuman kita kan ada akses buat aplikasi kantor gitu Oke, tadi kan perangkatnya pakai BYOD ya Tapi aplikasinya aplikasi kantor Betul-betul Nah, sebenarnya secure gak sih cara kerja seperti itu Dengan perangkat BYOD Terus connect ke jaringan wifi kafe gitu Sebenarnya lebih ke convenience Tapi belum tentu secure ya Soalnya kalau public wifi Kita kan gak tahu ya siapa yang pakai gak sih Siapa yang provide juga kita gak tahu gitu Nah, pas banget nih kali ini Kedatangan sis Krisen sama Bro Hendro Dimana HP ini sekarang kan ada produk baru ya Untuk memproteksi data karyawan ketika Work from anywhere gitu ya Namanya Aruba SSE Oke Mungkin kalau dari sahabat-sahabat kawan semuanya Mungkin belum common dengan istilah namanya Aruba SSE Mungkin dari sis Krisen sendiri Bisa menjelaskan terkait Aruba SSE itu apa sih Oke Jadi sebenarnya SSE sendiri itu memang nama produk kita ya Aruba SSE Cuman SSE sendiri itu memang adalah sebuah istilah Namanya Secure Service Age gitu kepanjangannya Nah, Secure Service Age sendiri adalah Sebuah tool security yang bisa ngebantu Terutama karyawan-karyawan kayak kita nih Yang biasanya work from home, work from anywhere gitu kan Jadi ketika mereka pakai Bring your own device, device sendiri Terus punya, apa namanya Akses untuk ke arah aplikasi kantor gitu kan Mereka itu bisa terproteksi from end to end gitu Tanpa harus khawatir mereka akses situs apa Menggunakan website apa Seperti itu sebenarnya Oh, menarik juga ya Solusi Aruba SSE ini Nah, kalau dari Bro Hendro Apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam Aruba SSE Mungkin bisa dikasih pencerahan ke sobat-barik kawan Oke, mungkin kalau terkait sama SSE sendiri Sebenarnya dari sisi features Mungkin kita punya platform namanya ZTNA Zero Trust Network Access Itu yang terutama adalah Bagaimana caranya kita bisa secure Untuk akses aplikasi kita yang ada di kantor Itu kita bikin semacam secure tunnel ke arah sana Tapi kan kita juga tahu bahwa Selain kita kerja akses ke arah aplikasi di kantor Itu kan juga kita pasti browsing juga Bagi nonton Netflix dan segala macam Nah, hal itu kita juga proteksi Terutama menghindari supaya Kalau sebenarnya kita akses ke website-website Atau link yang mungkin kita nggak tahu Berbahaya atau nggak Nah, itulah selain ZTNA Kita juga ada features tambahan namanya Security Web Gateway Jadi untuk memproteksi Kalau sebenarnya kita browsing ke site-site yang berbahaya atau nggak Nah, termasuk di dalamnya Kita juga memproteksi dalam artian Kalau dari sisi mungkin BRK nih Tidak memperbolehkan karyawannya Untuk akses website-website yang berbahaya Mungkin ada pornografi Atau perjudian dan segala macam Itu juga bisa diprotek dengan Security Web Gateway Nah, selain Security Web Gateway Selain itu kan pasti juga pakai aplikasi-aplikasi yang based on SaaS ya Ya, lagi Seperti Office 365 dan sebagainya Nah, selain Security Web Gateway ZTNA ada namanya CASB Cloud Access Security Broker Nah, tujuannya adalah untuk membatasi akses Terhadap aplikasi yang berbasikan SaaS Nah, termasuk di dalamnya juga untuk bagaimana caranya kita memproteksi Jangan sampai karyawan yang work from anywhere tadi Itu download atau akses file-file yang confidential Mungkin yang terkait dengan data pribadi dan sebagainya Jangan sampai nanti pas undang-undang PDP Diterapkan Nanti BRK bisa kena gitu kan Bahaya tuh Benar, benar, benar Itu ada namanya DLP Itu sudah include di dalamnya Jadi, boleh dibilang kok Seperti yang Chrisan bilang bahwa SSA itu adalah memprovide end-to-end security untuk yang user yang work from anywhere Jadi, pada saat kita akses ke aplikasi yang di kantor Aplikasi yang berbasikan web atau di luar di internet Termasuk ke SaaS application Atau juga untuk yang konten-konten yang lain Nah, boleh dibilang itulah SSA itu sendiri Oke, bisa dibilang Bisa dibilang ini Solusi SSA ini Kita beli Firewall atau security gateway yang ngikutin user kemana-mana ya Pak Betul Jadi, boleh dibilang Kenapa sih SSA itu muncul Karena mungkin kita melihat bahwa Dari sisi user kan bergerak terdistribusi Kalau sebelumnya kita kerja pasti ada di kantor kan Aplikasi kita semua ada di data center Tapi kan sekarang sudah mulai bergeser nih User kerja dari manapun Aplikasi kita juga tidak hanya di data center Kita punya aplikasi di SaaS Kita punya aplikasi di IaaS Di Google atau mungkin di AWS Nah, kalau sini kita pakai yang traditional approach Kita punya firewall Sudah tidak relevan lagi Karena user-nya tidak bisa proteksi Nah, sekarang berpikir bagaimana caranya Kita bisa memproteksi Meskipun user-nya itu tidak di kantor Kita tetap masih bisa memproteksi hal tersebut Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat semacam security Yang kita deliver Yang lebih dekat ke arah user Yang juga lebih dekat ke arah aplikasi Mungkin tahu nggak apa yang paling dekat dengan user dan aplikasi? Cloud Benar Jadi, security itu kita deliver via cloud Jadi, kalau senang user itu akses Pasti akan lewat cloud terlebih dahulu Sampai ke aplikasi kita Dan juga dari aplikasi Aplikasi sebelum sampai ke user Pasti akan lewat cloud terlebih dahulu Nah, itu mungkin yang kita sebut dengan SSE Wow Ternyata Aruba SSE ini luas banget ya Kalau boleh tahu ini Untuk Aruba SSE ini bentuknya apa sih? Apakah hardware, software, atau license? Oke Jadi, kalau yang tadi Broindra udah jelasin Kan semuanya disimpan di cloud ya Jadi, kita itu Providenya dalam bentuk license Jadi, subscription Jadi, nggak perlu hardware, nggak perlu software Semuanya itu dalam bentuk subscription Yang disimpan di cloud Kayak gitu Nah, license-nya sendiri Itu, kalau misalnya mau dipakai Minimal untuk satu tahun pertama Itu mandatory Oke Gitu, satu tahun pertama Nanti, setelah satu tahun itu Dia bentuknya akan subscription monthly bisa Tergantung dari kebutuhan user-nya seperti apa Kayak gitu Oke Juga nambahin terkait sama license ya Gue bilang tadi kan kita punya CTA Screen web gateway Dan lain sebagainya Kadang-kadang disitu Ada customer yang cuma butuh Screen web gateway only Atau cuma butuh CTA only Nah, itu tergantung Kita mau pilih yang mana sebenarnya sih Berarti Berarti fleksibel ya Pak Hendro ya? Betul Berarti fiturnya itu kembali-kembali Ke requirement dari user-nya sendiri Berarti Pak ya? Iya, benar Jadi tergantung Kita butuhnya apa Oke, menarik Pak Nah, solusi SSE ini kan Dari Aruba sebenarnya Kalau dia di market Ada pesaing-pesaingnya nih Bisa dicitakan nggak Pak? Apa yang jadi kelebihan dari Aruba SSE? Oke Mungkin boleh dibilang Kalau Aruba SSE itu mungkin kita new comer Belum Mungkin ada pemain-pemain yang semuanya sudah Mereka adalah pioneer disitu Kita bukan pioneer Nah, apa sih yang membedakan kita dengan yang lain? Yang pertama kita tuh fokus dalam Unified Unified tuh artinya kita punya satu platform yang sama Untuk menjalankan fungsi-fungsi tadi CTNA, ScreenWeb, Gateway, Gatsby Dalam satu platform yang sama Tujuannya adalah Kita akan punya policy yang sama Policy untuk semua features tadi Dalam satu dashboard yang sama Tujuannya adalah Supaya kita nggak perlu pindah-pindah dashboard Kita nggak perlu punya expertise yang spesifik Untuk menjalankan ke semua fungsi tadi masing-masing Tapi dalam satu fungsi yang sama Dan juga dari sisi tim IT Mereka juga hanya monitoring dalam satu dashboard yang sama Jadi kita punya single policy untuk semua user Dan itu kita bisa terapkan spesifik untuk masing-masing user tadi juga Nah, itu yang pertama terkait kita fokus ke Unified Kemudian yang kedua adalah Kita tuh punya point of presence Yang kita sebar di hyperscaler Seperti AWS, Google, dan lain sebagainya Tujuan kita adalah Kita punya solusi Karena kita deliver semua solusi kita via cloud Tujuannya adalah untuk lebih dekat ke arah user Dan lebih dekat ke arah aplikasi Jadi kenapa kita punya sekitar 500 lebih point of presence Termasuk salah satunya ada di Indonesia Wah, menarik Nah, di situ Tujuan kita punya di hyperscaler adalah Supaya pertama Quality of experience Jadi user experience-nya lebih bagus Nggak ada alamat dan segala macam Yang kedua adalah Mungkin ada beberapa customer yang mereka ada terregulasi ya Mungkin seperti bank dan segala macam Mereka boleh ada datanya dikirim keluar Nah, ini kan kita semua ada di Indonesia sih Jadi minimal kita sudah comply terhadap regulasi yang ada di Indonesia Terus kemudian juga yang ketiga adalah Kita punya solusi yang agent dan agentless Nah, yang agent mungkin itu lebih spesifik untuk yang user employee Yang di mana device-nya dimanage oleh corporate Jadi corporate punya hak untuk install di device kita kan Nah, sedangkan kalau disini BYOD Atau mungkin kita punya user kontraktor Atau supplier Kita kan nggak boleh memaksakan untuk install sesuatu di situ Tapi kita butuh mereka untuk akses aplikasi kita yang ada di kantor Nah, bagaimana cara kita mengamankan hal tersebut? Nah, salah satunya adalah menggunakan yang agentless Jadi mereka tetap bisa secure mengakses aplikasi kita Doing business dengan kita Tetapi dari sisi keamanannya kita bisa jamin Itu sih mungkin sedikit overview Apa sih membedakan kita dengan vendor-vendor yang lain Kalau agentless itu bentuknya kayak gimana Pak? Cara aksesnya? Oke Kalau agentless itu boleh dibilang Dari sisi user yang mau akses Itu mereka bisa masuk via browser Mereka masukin ke link yang kita berikan Kemudian akan di challenge User name, password Atau mungkin pakai multi-factor authentication Setelah itu mereka akan dikasih akses ke Aplikasi yang di-assign untuk user tadi Spesifik Oke Jadi lebih secure Jadi boleh dibilang Nggak salah satu penerapan zero trust security juga Berarti bisa dibilang ini Tadi JTNA ya Berarti bisa dibilang VPN yang lebih advance ya Pak? Bisa dibilang seperti itu ya? Iya, benar Mungkin ya Ini boleh dibilang JTNA adalah salah satu solusi Untuk menggantikan solusi VPN Kalau VPN kan sudah teknologi yang sudah 30 tahun yang lalu ya Yang mungkin nggak di-develop dengan kondisi sekarang Dimana kita punya aplikasi yang tersebar Usernya juga terdistribusi Nah itulah mungkin salah satu solusi untuk menggantikan VPN itu JTNA Oke Dari berbagai macam penjelasan Pak Hendro sebelumnya Saya sih beranggapan kalau itu Harubaises ini adalah one size fits all Mungkin dari Cis Krisan bisa menjelaskan paketannya ada apa aja sih? Oke One size fits all itu kan berarti ini ya All size ya Jadi Cis Apa? Kaos cuma ada satu size doang Which is kita itu Produk kita itu nggak seperti itu Oh Jadi produk kita itu sebenarnya custom Tergantung kebutuhan si usernya itu mau pakai apa Contoh Tadi kan udah disebutin ZTNA ya Iya ZTNA ini adalah paket pertama dari produk Aruba SSE Jadi ini cocok banget buat company atau perusahaan-perusahaan yang pengen ngegantiin VPN Yang teknologi udah 30 tahun lamanya gitu kan Udah harusnya udah obsolete udah digantiin teknologi baru Which is ZTNA ini Nah kalau misalnya customer pengen naik level of security-nya lagi nih Pengen lebih terproteksi lagi Dia bisa ambil paket yang ketiga Which is dia itu isinya ada ZTNA, Secure Web Gateway, sama KSB atau Cloud Access Security Broker Dan di paket ketiga ini itu udah termasuk salah satu fiturnya Aruba SSE yang namanya DIM atau Digital Experience Monitoring Ya gitu yang tadi mungkin udah sempat dijelasin Pak Hendro juga Kemudian di level of security yang paling bagus, yang paling premium dari Aruba SSE itu ada di paket keempat Yang dimana paketannya itu ada ZTNA, SWG, KSB, kemudian ada DLP, Advanced DLP, Data Loss Prevention Kayak gitu Jadi tergantung dari customer-nya, dari perusahaannya, dia itu butuhnya level of security sampai sedalam apa Kayak gitu Oke, tadi berarti paketannya bisa dibilang ada 4 level ya, dalam 4 level sesuai kebutuhan Nah itu dari sisi usernya apakah, maksudnya dari industri-nya apakah semua customer bisa memakai Aruba SSE ini atau Atau untuk industri-industri tertentu saja Oke Bisa dong, bisa semua dong ya Pak Iya betul, jadi sebenarnya sih gini, kalau seandainya kita ngeliat dari sisi industri mana sih yang mungkin target market ke arah SSE Kalau saya bilang, boleh dibilang semua industri Jadi kita ngeliat dari kebutuhannya Mungkin kita ngeliat contoh di industri manufacturing Manufacturing kita ngeliat pasti, mereka pasti punya banyak sales yang kerjanya mobile Nah tetapi mereka tetap butuh akses ke ERP-nya mereka Atau CRM-nya mereka Terus mereka juga punya mungkin supplier Supplier untuk ngecek stock dan segala macam, mereka butuh akses ke ERP Nah, mereka bisa memanfaatkan SSE ini juga Terus kemudian di sisi financial institution Financial institution mereka juga sama Mereka pasti punya user yang work from home, work from anywhere Bahkan kadang-kadang mereka juga ada yang buka cabang di mall dan segala macam Atau menung cabangnya mobile Nah, gimana cara kita bisa mengambarkan hal tersebut Salah satunya bisa menggunakan si TNI tadi Jadi cukup banyak Kemudian mungkin healthcare itu juga sama Mereka juga pasti, contoh rumah sakit Rumah sakit kan mereka juga punya dokter Yang selain kerja di rumah sakit Mereka juga buka praktek di rumah Mereka butuh akses ke data yang ada di rumah sakit juga Nah, untuk mengamankan hal tersebut bisa menggunakan solusi ini juga Jadi, boleh dibilang cukup banyak use case yang kita bisa manfaatkan Tidak terbatas industri-nya sih Kalau di list down kayaknya podcast kita bisa sampai besok Soalnya semua orang kan pasti butuh security ya Semua orang butuh antivirus, semua orang butuh firewall Sama halnya dengan semua perusahaan itu sebenarnya butuh SSI Tergantung skenarionya itu dia mau dibuat kayak gimana nih Sama kata kuncinya apa Pak? Work from anywhere ya Work from anywhere Itu mungkin kita melihat bahwa setiap user Mereka pasti butuh hal tersebut untuk mengakses Pasti butuh aplikasi untuk yang diakseskan Bagaimana cara kita mengambangkan hal tersebut Oke Oh iya mau nanya nih si Krisan Saya sih dari tadi sering ketuker-tuker ya SSI Kadang ada juga SSI Itu sebenarnya bedanya apa sih SSI Apa aruba SSI atau SSI? Oh oke Karena sebenarnya istilah SSI ini kan sudah lama juga nge-trend di dunia IT sendiri Jadi mungkin banyak orang yang belum begitu common dengan penjelasan SSI atau SSI sendiri gitu Oke ya ini common mistake Common mistake orang yang apa sih orang IT ya Yang sering denger istilah SSI Terus denger aruba SSI itu mesti dia langsung nangkepnya Oh SSI ya? Sebenarnya kurang tepat 50% Karena SSI sendiri itu kepanjangannya adalah secure access service age Jadi istilah ini itu dibuat sama lembaga yang namanya Gartner Ya Gartner itu adalah lembaga yang dia itu macam OJK kali ya Pak ya Atau apa sih? Dia lebih karakter survei Survei Lembaga survei Sorry Lembaga survei gitu kan Ya consulting Dimana SSI ini tuh sebenarnya isinya adalah SD1 Teknologi SD1 dan teknologi SSI yang di combine jadi satu Seperti itu Jadi SSI nya benar Tapi kalau misalnya ditambah dengan SD1 itu jadi SSI Simpelnya gitu Oh begitu Oke Jadi boleh dibilang SSI itu adalah untuk gimana sih kita memproteksi user yang kerja dimanapun Kalau SD1 lebih karah untuk yang user yang kerja di kantor Kalau SSI itu lebih karah LTOC TN nya lebih karah untuk user yang work from anywhere Jadi untuk men-cover semuanya Jadi itulah yang disebut namanya SSI Simpelnya seperti itu Oke berarti tadi SSI itu adalah SD1 plus SSI ya Bro Hendro Nah Kalau soal integrasi Kan Kalau kita lihat kan SD1 ini produknya macam-macam juga ya Dari customer juga mungkin sudah punya Berbagai teknologi SD1 yang sudah pakai gitu ya Bisa gak sih Aruba SSI ini Melengkapi Produk-produk atau solusi SD1 dari brand lain seperti itu Oke Sebenarnya sih gini Kita sebut SSI kita sebenarnya kita agnostik Dalam artian kalau senior customer Mereka sudah pakai SD1 solution yang lain Bukan solusi SD1 nya Aruba Itu tetap masih bisa memanfaatkan SSI nya kita Nah dengan cara gimana kita bisa bikin tunnel dari SD1 yang ada di brand tadi ke arah cloud nya Aruba Jadi meskipun pakai SD1 brand yang lain Atau kah mungkin pakai traditional router Atau kah mungkin pakai router-router yang rumah tangga segala macam Itu tetap masih bisa asal Dia bisa connect pakai IPsec VPN tadi ke arah cloud nya Aruba Oke Flexible Menurut-menurut fleksibel ya Pak Dari end to end fleksibel gitu ya Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak Dari kami Untuk para customer di luar sana Ada yang bisa berhendokasi gak advice untuk Mungkin meningkatkan jaringan mereka supaya tetap aman nih Oke Mungkin Cukup simple sih dalam artian Security kan mungkin tanggung jawab semua orang Jadi bagaimana caranya kita bisa mengamankan Pertama awalnya dari kita sendiri Mungkin dari sisi teknologi bisa memanfaatkan SSI untuk mengakses aplikasi kita yang di Di kantor Tetapi dari diri kita sendiri juga bagaimana cara kita meningkatkan awareness terhadap security Dengan cara seperti apa Gak klik link-link yang berbahaya Kemudian gak buka email yang mungkin sifatnya phishing dan segala macam Nah itu mungkin lebih karena dari sisi user Dari sisi company ya memanfaatkan teknologi Gimana caranya bisa membantu untuk mengamankan keseluruhan jaringan yang kita punya Sama menurut aku tambahan sedikit ya Pak ya Edukasi buat karyawan sama user itu sebenarnya yang paling penting sih Setuju sih Untuk ngeklik sesuatu yang kadang dia gak tau isinya itu kan Gak semua orang tuh aware gitu Mau antivirus atau firewall atau teknologi SSI secanggih apapun Tapi kalau karyawannya itu istilahnya masih mainnya jorok lah ya Di ini aksesnya gitu kan Ya ujungnya juga bisa jebol juga gitu loh Jadi tetap lebih fokus ke arah Gimana caranya educating user-user yang ada di perusahaan itu Supaya mereka itu bisa lebih ngejaga dan bisa lebih secure aja gitu Oke jadi bisa dibilang selain teknologi security nya harus mumpuni Tapi dari sisi people nya juga harus ditingkatkan ya awareness Betul Dan juga knowledge nya gitu ya Betul betul itu yang paling penting sih menurut aku ya Oke thank you banget nih buat sis Krisan dan Bro Endro udah datang pada podcast hari ini Mungkin dari sis Krisan sendiri ada yang mau ditambahin lagi Yang pasti kalau misalnya dari sobat BRKawan itu mungkin tertarik nih Sama ARU SSI Pengen mempelajari lebih lanjut Atau even mungkin pengen coba demo nih Nah itu bisa langsung kontak ke BRK Hardaya Perkasa Atau mungkin langsung cari-cari tahu infonya di website kita Di web HP ARU Networking juga bisa Kayak gitu Oke mungkin kita sudah hari ini sudah cukupin untuk podcast saya sendiri Terkait ARU SSI Solusi security untuk work from anywhere Oke jadi closing statement dari kami Jalanin usaha itu udah pusing Kalau soal proteksi jaringan HP ARU Networking aja yang pusingin Oke thank you banget nih buat sobat BRKawan Yang sudah menonton podcast kita kali ini Jangan lupa like, follow, and subscribe channel youtube ini Dan sampai jumpa di kesempatan kita selanjutnya Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati